Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi pemirsa TV yang dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama Dede Asya Allah banget mas Bedu Udah ngelis-ngelis Bantuin kan temen Bedu kan juga ada di Apa namanya punya adek-adek yatim piatu Oh ada juga yang apa namanya Ada anak yatim piatu Iya di rumahnya juga ada gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini mah daftar adek-adek yatim piatu dari Pak Tia Suwan yang mau kita kasih Jadi bukan hanya yatim piatu yatim juga berhak Yatim juga iya maksudnya yatim Bukan hanya yatim piatu Karena yang kebanyakan mamah lihat yatim justru Yatim piatu gak begitu banyak Anak yatim ya mah bener-bener Bahkan maaf kalau mamah sarankan Bukan hanya yatim piatu Kalau hanya yatim tapi kaum do'afah Makir-makir miskin Itu mereka berhak Semuanya dapet Nah ini kan juga makanya Bedu mengelis ini karena katanya Sekarang ini sebentar lagi mau masuk ke lebaran anak yatim Lebaran anak yatim Itu istilah memang benar bahwa tanggal 10 Muharrem ini ya mah Ini diberkati sebagai lebaran anak yatim gitu Oh itu bukan dari agama Bukan dari agama Jadi istilah lebaran anak yatim ini Itu adalah budaya Budaya Oke kalau gitu mungkin mamah bisa jelaskan ke jamaah di rumah Tentang lebaran anak yatim ya mah 10 Muharrem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la ila al-malana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma sali wa salim ala sayyna muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Lebaran anak yatim Di kita rame Di mana-mana Bulan Muharrem Dari pertama masuk tanggal 1 Muharrem Ampe Muharrem abis Terutama khususnya Tanggal 10 bulan Muharrem Orang rame bilang ini lebaran anak yatim Benarkah tanggal 10 bulan Muharrem itu lebaran anak yatim Kita lihat Ketika Rasulullah s.a.w. dari Mekah pergi ke Medina Dia melihat orang-orang Medina lagi bergembira Kalau kita mah barangkali bikin acara Rame-rame itu di kampung Rasulullah s.a.w. nanya Kalian ngapain? Kami disini punya budaya dalam setahun dua kali punya hari raya Kami bergembira Dari zaman dahulu kala Kami melakukan ini Rasulullah s.a.w. mengatakan Kita orang Islam punya dua hari raya Idul Fitri sama Idul Arha Ada gak 10 Muharrem? Gak ada Gak ada Cuma ada dua Kenapa kita mengatakan 10 Muharrem Idul Yatama Hari Raya anak yatim Ini tidak ada dalam agama Islam Nyantunya anak yatim Itu sepanjang jaman Sepanjang kita hidup Bukan hanya tanggal 10 bulan Maharap Jadi Ini mah disebut dengan hari raya anak yatim Seperti hari kegembiraan Misalnya Di kita deh Ada hari kemerdekaan Ada Ada hari ibu Ada hari pahlawan Hari raya Islam bukan? Bukan Sama dengan hari anak yatim Bukan hari raya Islam Tapi ini adalah kegembiraan Buat anak yatim Maaf dalam tanda kutip Kebanyakan Kita ini Nyantuni yatim Di 10 bulan Muharrem Sejarah yang lain mengatakan Rasulullah s.a.w. dengan para sahabat Lewat ke sebuah lapangan Di lapangan banyak anak-anak Lagi bersengkerama Lagi bermain Bersengkerama mereka bahagia Rasul diri di sebelah lapangan Yang lain pada senang Pada bahagia Pada bergembira Satu anak diem aja Kayak memikirkan sesuatu Dipanggil Kenapa temanmu bergembira Riang kamu diem aja Kenapa? Kata orang tadi Orang-orang senang mereka punya rumah Orang-orang senang mereka punya ayah Orang-orang senang mereka punya ibu Orang-orang senang mereka makannya kenyang Pakaian bagus Kamu kata Rasulullah Saya rumah gak punya Ayah juga gak punya Keluarga gak punya Mau makan juga susah Ternyata ini anak yatim Lalu Rasul mengatakan Dulu kan belum ada TV Belum ada koran Belum kelihatan tuh gambar orang Apalagi HP Maukah engkau Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau Fatimah menjadi saudaramu? Maukah engkau Muhammad menjadi ayahmu? Anak tadi bilang Mau Di bawah Rasul pulang Dimandikan Di pakaian-pakaian yang baik Diberikan Makanan yang enak Lalu berapa lama Dia main di lapangan Di tempat yang sama Dia ikut dengan orang lain Bercengkerama Berbahagia Ini sejarah Kenapa? Tanggal 10 bulan Baharam Disebut dengan Lebaran anak yatim Karena Rasul khususnya Umumnya para sahabat Banyak nyantun dan yatim Pada tanggal 10 bulan Baharam Itu dilebihkan Sesuatu Kenapa Yang namanya Tanggal 10 bulan Baharam Dimuliakan Ketika Rasulullah S.A.W. Pergi dari Mekah Kemeninah Dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa Nabi nanya Kenapa kalian berpuasa? Kata orang Yahudi Yang berpuasa Kami berpuasa Mensyukuri Selamatnya Musa Mensyukuri Tenggelamnya Piraun Rasul menjawab Kalau itu alasan Kalian berpuasa Maka kami Umat Islam Lebih layak berpuasa Nah Pada saat itu Puasa tanggal 10 bulan Maharam Hukumnya wajib Sehari Tahun kedua Hijrah Turun Surat Al-Baqarah 183 Ya ayuhallani Amanu Kutiba Yaikumusiam Dan seterusnya Maka puasa Yang ternyata sehari Tanggal 10 bulan Maharam Yang hukumnya wajib Dengan turunnya Ayat ini Dinasah Menjadi Sunat Mu'akan Maka puasa Kita umat Islam Sebulan suntuk Di bulan Ramadan Nah Ayam Ma'adudat Tapi Tanggal Tahun 9 Hijriyah Rasul mengatakan Kalau saya masih hidup Sampai tahun besok Saya akan puasa Dua hari Tanggal 9 Dan tanggal 10 Bulan Maharam Namun sebelum Tanggal 9 bulan Maharam Beliau Meninggal dunia Ini baru Keinginan Tarikoh Sunat Rasul Ada 4 Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Takrir Nabi Keinginan Nabi Nabi ingin Puasa Dua hari Dua hari Tanggal 9 Dan tanggal 10 Belum kejadian Ini pun Hadis Artinya Sunat kita Berpuasa Di bulan Maharam Tanggal 9 Tanggal 10 Tuh gitu Pak sejarahnya Nah Sekarang Kenapa disebut Lebaran yatim Karena Rasul pun Banyak bersedekah Kepada pakir Kepada miskin Kepada anak yatim Itu Tanggal 10 Bulan Maharam Sekarang Hadis Nabi mengatakan Barang siapa Yang pada tanggal 10 Bulan Maharam Memberikan rejeki Kepada keluarganya Dengan lebih banyak Kemudian Menyantuni pakir Miskin dan anak yatim Pahalanya Luar biasa Banyak Hadis Nabi yang lain Mengatakan Perbanyak Mengusap Kepala anak yatim Nah Mengenai Mengusap Bukan cuma Mengusap Kalau mama Satu tempat Taklim 200 orang Yatimnya 5 Naik ke panggung Semua Mengusap Pala dia Puyeng Untuk anak yatim Tipis Pala Bukan tipis Puyeng 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 Diusap Yang benar Artinya ini Nusap Itu Sayang Menjayangi Anak yatim Mengasihi yatim Nih Duit Buat baju Nih Seragamnya Ini Makanan Ini Bayaran sekolah Itu maksudnya Jadi bukan Hanya Nusap Pala Anak yatim Tapi berikan Dia kasih Sayang Itu Gambaran Mengusap Itu Menyayangi Alhamdulillah Beduk Sudah berapa tahun Beduk Ini Kalau ini Baru Baru Teman-teman Yayasan Pertama Baru Baru Tahun besok Terus 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 Terbiasa Rasul bersada Siapa yang urusin Yatim dengan ikhlas Karena Allah Di surga Begini bersama Dengan Ngerendeng Mau Apa mau Urusin anak yatim Kalau bukan kita Siapa lagi Baik Jangan kemana-mana Setelah ini kami akan kembali lagi Untuk Anda Tetaplah bersama kami Di rumah Bapak Bidik Jangan kembali lagi